Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Perkenalkan nama saya Lenino Prianti Saya berasal dari SMP Negeri 1 Bukit Kemuning, Lampung Utara Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Pada kali ini saya akan memaparkan Demonstrasi Kontekstual Modul 1.1 Demonstrasi Kontekstual Pemikiran Filosofi Ki Hajar Dewantara Pendidikan yang berpihak kepada murid Jujuan Belajaran Menurut Ki Hajar Dewantara Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah Menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Guru harus berpihak kepada murid Guru harus menuntun murid sesuai kodratnya Yaitu kodrat alam dan kodrat zaman Guru pun harus memahami karakter murid dan tujuan pembelajaran Agar anak memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual Dan juga memiliki budi pekerti yang luhur Ingat semboyan Ki Hajar Dewantara? Salah satu semboyan beliau yang menjadi teladan baik bagi seorang guru Yaitu Ingarso Sontolode, Ingmadya Mangunkarso Tuturi Handayani Yang mana artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan Seorang guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya Yang kedua yaitu seorang guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid Untuk terus belajar dan melakukan inovasi Dan yang terakhir, guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya Nah, dengan memahami tiga semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut Pendidikan yang berpihak kepada murid, guru mampu memberikan kemerdekaan belajar kepada murid Dengan pemahaman, pembelajaran berdiferensiasi, berpikir kreatif dan inovatif sesuai dengan minat dan bakatnya Sesuaikan dengan profil murid dan perkembangan zaman Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran Dapat ciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak kepada murid Di sekolah saya sudah menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang mewujudkan pembelajaran Ki Hajar Dewantara Yaitu, pembiasaan yang dilakukan adalah Solat duha atau zuhur berjamaah, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan kegiatan literasi Guru membimbing baca Quran di awal jam pertama, mengajar, dan juga Jumat lanjutnya di hari Sabtu adalah senam pagi bersama Kegiatan pejaran yang menggunakan metode yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi, alam sekitar, dan media yang tepat Untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya Mempunyai kegiatan ekstrakulikuler yaitu seperti karate, seni tari, drum band, pramuka, dan masih ada yang lain yaitu seperti basket dan futsal Untuk pendidikan yang berpihak kepada murid tidaklah mudah Terdapat tantangan yang terjadi yaitu kurangnya motivasi murid dalam mengikuti program yang diadakan oleh sekolah Dan kemampuan guru yang belum sepenuhnya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang berpihak kepada murid Nah, tantangan tersebut harus dicari solusinya yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak kepada murid Bapak solusi di antara lain adalah menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman dan saat belajar di kelas Guru mengikuti berbagai pelatihan seminar, workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan, menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak kepada murid Guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid Jadi, guru yang selalu menuntun memberi teladan dan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam guru pekerat